Intro Selamat malam pemirsa, jumpa lagi bersama saya Sofira of Violeta Marcelina dalam berita 24 Cepat, akurat, dan aktual Intro Warga pancoran Buntugang 2 Jakarta Selatan mendapatkan intimidasi dari aparat kepolisian dan ormas karena nggak pindah dari rumahnya keakibat permasalahan penggusuran lahan oleh PT Pertamina Hingga sempat terjadi bentrok antara ormas dengan warga setempat yang ingin memperjuangkan tempat tinggal mereka Pengamat Kebijakan Publik Universitas Trisakti Terubusra Hadiansyah mengatakan Insiden penggusuran yang dilakukan oleh PT Pertamina Training and Counseling terhadap warga Gangbuntu 2 Pancoran Jakarta Selatan Berpotensi melanggar UU nomor 16 tahun 2017 tentang organisasi masyarakat atau ormas Dan tentunya karena hal itu melanggar maka harus ada penegak hukum yang benar Pasalnya menurut kesaksian warga Gangbuntu 2 Pertamina melibatkan organisasi masyarakat pemuda Pancasila untuk melancarkan aksi penggusuran tersebut yang kemudian berujung ricuh Hingga sampai melukai 22 orang dari pihak warga dan pendukungnya Aturan yang dimaksud oleh Trubus itu terdapat pada Pasal 59 UU Ormas Dimana di dalam pasal tersebut salah satunya melarang ormas melakukan tindakan kekerasan Mengganggu ketenteraman dan ketertiban umum atau merusak fasilitas umum dan fasilitas sosial Pasal 60 dalam UU mengatur jika ormas melanggar ketentuan tersebut Maka akan dijatuhi sanksi administratif atau sanksi pidana Tidak hanya itu, Trubus juga menilai bahwa langkah yang dilakukan oleh PT Pertamina adalah melibatkan ormas pada insiden penggusuran yang berujung ricuh tersebut merupakan tindak premanisme Karena perlibatan ormas tersebut tidak ada hubungannya dengan penyelesaian insiden sengketalahan itu sendiri Trubus menegaskan bahwa Pemprov harus berkoordinasi dengan aparat penegak hukum guna menindak pelanggaran hukum terhadap insiden tersebut Serta bertanggung jawab untuk menyelesaikan kasus ini sebagai upaya perlindungan dan pelayanan masyarakat Sekian informasi berita yang saya sampaikan Saya Sofira Oviolita Marsalina mohon pamit undur diri Terima kasih telah menonton!